Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang wanita di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangeram, Banten terekam kamera melempari rumah tetangganya dengan batu dan kotoran. Aksi wanita itu pun viral setelah videonya diunggah pemilik rumah ke media sosial. Aksi pelemparan batu dan kotoran ke rumahnya tersebut sudah terjadi selama 2 tahun. Oh no! Dalam video yang viral di media sosial terlihat saat wanita berinisial AM, warga Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangeram, Banten melempari rumah tetangganya dengan batu. Tak hanya sekali, teror perlemparan batu ke rumah tetangga yang dilakukan wanita ini terjadi berulang kali hingga membuat pemilik rumah menjadi resah dan ketakutan. Sabtu petang kemarin, pemilik rumah mengatakan teror perlemparan batu sudah dilakukan sejak 2021. Tak hanya melempari rumahnya dengan batu, Ferry pemilik rumah juga menyebut tetangganya juga pernah melempari rumahnya dengan kotoran manusia dan sampah. Kira-kira sudah berjalan 2 tahun, hampir 2 tahun. Selain batu, kelakmu lempar apa aja? Lempar apa aja, kotoran, kotoran tinja. Sampah. Apakah kelemparan terjadi setiap hari bang? Hampir setiap hari. Kanit Bidmas Polsek Cisoka mengatakan sudah mendatangi lokasi kejadian. Kedua belah pihak pun sudah dipertemukan untuk melakukan musyawarah pada Sabtu sore. Setelah dilakukan musyawarah diketahui wanita pelaku teror perlemparan batu ke rumah tetangganya ini diduka tengah alami depresi. Jadi kejadian kemarin itu, pelemparan itu, pada hari Jumat kemarin ya. Hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023. Kemudian hari ini tadi, kita selesaikan dengan cara musyawarah memfakat atau dengan kata lain disebut dengan problem solving. Dari Tangerang, Banten, Kusnaedi, TV One mengabarkan.